Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya masih ketemu lagi sehingga kita bisa sharing disini kita ada motor honda bit yang starter halus yang generasi awal nih ya yang sudah ESP yang di speedometer nya belum digital oke yang dipermasalahkan oleh beliau disini beliau itu sudah boros aki yang jadi inti garis besar persoalan kenapa aki itu bisa boros titik apa yang menyebabkan aki itu boros beliau yang punya kendaraan ada di samping kita pak de sampun telas aki pintar pak de selama ini sekawan sekawan itu papat ke aki singlarangkap belum nanti aki yang akan dipasang yang baru ini aki yang kelima kelima pak de karena aki yang keempat ini sudah rusak itu yang itu tak pinjamkan di motor kami oke untuk rakan-rakan dimanapun anda berada mudah-mudahan puasa hari ini masih tetap dilancarkan tetap diberikan semangat ini alhamdulillah kita sudah plus 4 ramadhan 2023 144 mudah-mudahan puasa hari ini dilancarkan dan bisa sampai nanti menuju kemenangan oke langsung masuk ke poin seperti apa yang jadi permasalahan oleh tanya kita masuk poin inti ke boxy kering kawan ya di boxy kering kita jadi patokan yang utama ini untuk boxy keringnya usahakan speksi kering jangan sakkara pdw jangan seenaknya sendiri jangan anda rubah sesuai hati anda sendiri karena di boxy kering sudah punya SOP nya disini sudah ada tulisan masing-masing ukuran jangan anda rubah dengan ukuran selera hati pribadi anda ini sudah kami berikan spek 25, 5 dan triple 10 yang tadinya berantakan ini dalam kondisi kontak mati kontak tercabut plakson sudah hidup duluan spinometer sudah hidup duluan tapi disini lampunya sudah dibuangin semuanya kalau kita tarik kesimpulan motor posisi kontak mati seharusnya setrum tidak boleh lari kemana-mana termasuk yang sederhana klakson termasuk yang sederhana lampu seri kita beli aki sekarang 2 hari aki drop seminggu aki drop mau aki berkelas mau aki ecek-ecek drop juga cara menganalisanya kita pakai test pen 12 pols pastikan aki yang terpasang ini yang aki yang masih layak pakai atau tidak soak oke kita cek dulu pakai test pen 12 pols stromnya ada ya mengalir sekarang kita cek di boxy crank ini anda pahami ini relay kaki 5 untuk pengisian aki dan starter kemudian yang warna silver ini untuk sistem kelistrikannya bisa juga dia penyebab kelistrikannya ini untuk relaynya mengalami short jadi dia tidak bisa mengontrol kelistrikan bisa juga bisa juga di boxy crank di bawah sini mengalami penyatuan bisa juga sederhananya disini ada cek ring sebesar 25 ampere cek ring main ke relay kelistrikan ini cek ringnya jadi cek ring 25 ampere sebelum ataupun sesudah kunci kontak dia harus ada arus ten baik betul kemudian 5 ampere ini jaringan echu sebelum ataupun sesudah di kontak disini harus ada arus karena ini nanti arus untuk inputan echu betul disini ada cek ring triple yang terdiri dari ignition atau pengapi yang injector full pump kemudian headlight kemudian tail speedometer disini 3 cek ring triple ini tidak boleh bocor duluan sebelum strom dilepaskan kunci kontak tapi apa yang terjadi di lapangan bocor bocor bawahnya lagi bocor bocor stromnya bocor stromnya bocor stromnya padahal posisi kontak mati lah berarti logikanya motor ini mau dia tidur mau dia melek stromnya tetap kemakan mau sampai kontak-kontaknya dikantongin mau sampai kontak-kontaknya di talo lemari tetap stromnya kemakan tetap stromnya akan bocor bocor yang tidak ada manfaatnya inti kesimpulan si kring yang sebelah kiri 25 dan 5 ini harus standby yang triple 3 tidak boleh standby triple 3 ini harus setelah dilakukan kunci kontak itu poin pertama untuk pemeriksaannya sekarang poin kedua kita buktikan dengan keadaan pertama di klakson mas yang keduanya kontak dalam keadaan mati full pump cabut anda cari kabel hitam laras putih 12% setelah kunci kontak apa terjadi sebelum dikunci kontak kok sudah ada duluan padahal ini hitam laras putih setelah dikunci kontak berarti bocor di koil ini kalau diteruskan koil bisa panas ecu bisa kebakar hitam laras putih lagi di koil seharusnya setelah kunci kontak tapi apa terjadi sebelum kunci kontak kok sudah ada seteru ya berarti dia makan pokoknya kabel-kabel yang berbau hitam laras putih hitam laras putih terdiri dari 12 polnya fuel pump 12 polnya koil 12 polnya cuk 12 polnya injektor 12 pol yang ada disini 12 pol yang ada disini 12 pol yang ada disini semua sudah bocor kita harus lakukan pencabutan relay kaki 4 cabut relay kaki 4 mas oke apa yang terjadi lampu masih tetap nyala berarti tidak menyelesaikan masalah dengan pencabutan relay kaki 4 relay kristri ganti sekarang relay kaki 5 kita cabut ini seharusnya harus mati kenyataannya mati betul itu harus mati apakah relay kaki 5 nya bisa jadi ya bisa jadi tidak karena kita belum meriksa ini kenyataannya relay kaki 5 kita cabut mati ya sekarang akan kita pecahkan untuk poin berikutnya setelah anda nyabut relay nya perhatikan kuncinya ada disini ini di relay kaki 4 tadi kita cabut masih tetap bocor oke berarti bukan relay kaki 4 dong di relay kaki 5 kita cabut selesai bocornya apakah relay kaki 5 nya kemungkinan iya kemungkinan tidak bisa dari jaringan relay kaki 5 yang lengket terus ataupun pin yang strung kesini sudah masuk dulu di relay kaki 4 ada pin 4 dia harus ada arus standby 1 betul yang penting syaratnya 25 ampere aktif dulu ya yang lain kita tusuk harus tidak ada betul yang tengah ada kemudian relay kaki 5 relay pengisian dan starter ini harus ada strungnya juga sebanyak 1 juga oke ini kita cek yang tengah harus ada betul yang pinggir lo ini kok sudah ada 2 nah berarti ini penyebab dia bocor berarti konsernya temeriki pak untuk instalasi boxy kering ini dia strungnya bocor dikit berarti ini yang terlanangan kali wedoan setunggil jadi kalah pak siapa yang menyebabkan 2 arus ini mengalir secara bersamaan kalau memang dia relay nya sepertinya tidak mungkin karena disini kenyataannya ada strung 2 betul strung itu sudah masuk ke relay sudah bikin dia ngunci apakah relay kaki 5 nya juga terkontamasi masalah kita ukur dulu relay kaki 5 nya kita cek pakai tool relay cek alhamdulillah untuk relay kaki 5 nya masih bekerja berarti disini relay kaki 5 masih dalam keadaan kerja mas gak ada aku alat seperti itu Anda bisa tes manual seperti yang sudah pernah kami share sebelumnya ada pengetesan relay relay oke untuk relay kelistrikanya yang tadi poin pertama kita cabut tidak bisa kemasalah ternyata relay relay nya masih bagus pak deniki relay relay nya sakit di tumble stun alhamdulillah poin berikutnya ini harus kita pecahkan kasus yang ada disini posisi kontak mati harus ada satu oke jangan Anda begitu cek akinya ngedrok ini akinya positif ganti aki sembuh belum tentu sekarang aki ngedrop itu pasti poinnya banyak dong bisa jadi dia bocor arus bisa jadi sistem pengisiannya tidak berjalan dengan baik ada jadi kebocoran arus seperti motor ini kuncinya di relay kaki 5 harus ada strom 1 tapi ini stromnya 2 sekarang kita turun ke bawah di relay kaki 5 ini ini ada warna merah polos dari aki plus karena karakter relay kaki 5 untuk sistem pengisian aki dan untuk starter namun apa yang terjadi disini di relay kaki 5 kok yang warna merah leres hitam ada stromnya juga kawan padahal relay kaki 5 tidak kita encapkan oh berarti ecu nya bocor positif 99% kita ambil yang led gak apa-apa ini gak taruh masa juga oke urip apa lampu urip berarti ini bocor pak nah berarti jaringan ecu ini bocor sedangkan kabel 3 ini pas 3 ini yang besar-besar ini merah biru merah kuning merah hitam jangan bocor dulu jangan hidup dulu ojo kesusu melayu merah leres hitam ini nanti untuk kerja sistem pengisian kalau motornya sudah nyala kalau gak nyala ya ini harus mati dulu merah leres ireng merah leres ireng strom mati dia sudah bocor berarti ecu nya sudah positif bocor soket ecu tak cabut anda perhatikan lampu saya ini yang disini dan yang disini kontak mati lo itu positif mati apa urip pak lampu ini pak mati gak mati ini mati apa urip mati kalau ini tetap urip berarti penyatuan plat yang ada disini kalau ini mati berarti real ecu nya kayak gitu ini juga udah kopong-kopong poin berikutnya tetap kita pakai test pin aja lah ya tetap masih dalam keadaan mati pin kabel besar-besar kita cek merah leres biru merah leres merah leres hitam ini masuknya ke sistem pengisian dan sistem starter dia bekerja untuk starter awal dan nanti kalau sudah awal selesai dia akan terjadi pengisian di merah leres hitam ini sistem kerja pengisian masuk ke relay kaki lima yang ada disini merah leres hitam ini harus gak ada strom nya tapi yang terjadi enten strom enten g berarti strom nya bocor dari dalam sini motornya yang urib ya raba kal metu strom ini ini capitan di kekmin tiga posisi ini tidak boleh bocor duluan apa yang terjadi disini dia bocor duluan duluan ini si kering 5 ampere coba colong dicabut ini mas Pak D ini saat jadinya si kering gede gede ini iya si kering jangan keser-keser ya kawan ya masang si kering gak bisa gede ini itu sehat pegi gak paham kering gak tekan lagi ini yang kita sudah ini dijadinya sudah dipasang daripada bunuh diri bangkara bunuh diri tidak ini 5 ampere coba cabut ini harus mati mati Pak berarti real ini dari kecwes terbono si kering oke selesai berarti real positif 99 persen koma 9 persen penyebab dia ngentek-ngentek yaki sampai Bapak itu kuaki sebanyak empat kali yaki lima kali ini berarti kalau 200an kali lima satu juta karena komputernya injeksi ada di sini ecu engine control unit unitnya sistem injeksi ada di sini oke ya jadi dengan kesimpulan beliau menginginkan coba mas diakali dulu supaya tidak ganti ecu dulu matang panggil 7g 7 kita coba mengolah di bagian kontak masuk ke kunci kontaknya untuk tipe motor injeksi yang starter halus yang sudah digital ini kabel kontaknya lebih dari dua kita beli dua hitam polos dan merah laras hitam oke sini soket kontaknya di sini ya di sini sambungan real yang dari bawah jadi kabel kontak ini ngambilnya tidak dari kering tapi dari ecu dulu melewati si kering dikering 5 Ampere di sini ini posisi sebelum dikering kontak di sini harus sudah ada arusnya dulu standby posisi arus ini didapatkan dari outnya ecu merah laras hitam kan outnya acu innya ecu didapatkan dari si kering 5 Ampere yang di sini tadi Ampere ini masuknya ke sini outnya merah laras hitam masuknya ke sini nah terus gimana ini ngolahnya kalau orangnya enggak mau ganti ecu kita cari dulu titik bocorannya dimana faktornya banyak bisa dari konserat ecu bisa dari kebocoran rangkaian yang menyentuh ini ciri-ciri yang bisa anda lihat pertama kalinya di sini di merah laras hitam ini aslinya jangan ada stromnya dulu tapi apa yang terjadi ini strom udah ada dulu padahal yang harus ada dulu merah polos ini yang datangnya dari aki maka tadi kuncinya sebelum kunci kontak ini harus ada satu ini harus ada satu terjadi di lapangan ini ada dua termasuk yang satunya di merah laras hitam merah merah hitam maksudnya kebagian jaringan ecu nah ini harusnya enggak boleh keluar dulu stromnya sebelum dikunci kontak dan sebelum motor dinyalakan tapi kenyataannya dia sudah nyala duluan nah dengan keadaan kesimpulan berarti yang awalnya si kering lima ampere ini orangnya masangnya kegedean akhirnya lima ampere ini kan larinya ke sini yang saya kasih tas pen ini si keringnya enggak bisa penuh diri akhirnya fat yang di dalam ecu nya beli dua cetos akhirnya fat mengalirlah ke sini akhirnya bocorlah strom terus gimana kan gitu oke tak potongnya ini nanti ini sembuh enggak seharusnya ini sembuh potong ini merah laras putih ini dari sini harus sembuh ini nah mari tuh karena disini sudah bocor sudah tak potong merah laras putih ini berasal dari si kering lima ampere yang ada di dasar di sini yang berfungsi untuk kunci kontak set baru masuk ke sini dari sini kunci kontaknya merah laras hitam nggak apa-apa dipotong ada efek samping nggak ada efek samping kalau dia nggak dipotong malah boros aki kalau nggak pengen dipotong belikan ecu baru oke mudah orang tak potong ngising putih apa merah putih merah hitam karena i biang keroknya ada di pecahan di sini yang dari ecu ini ya sekarang ini tak sambung ke sini tuh sudah nggak bocor disini karena apa kalau kita lewatkan lewat ecu sini ini hidup karena apa fatnya jebol jadi kita taruh di luar di kontak masih tetap berfungsi berarti kesimpulannya kontak ini tidak ngambil dari ecu sekarang tapi kontaknya ngambilnya dari si kering langsung kalau kita ambilkan dari ecu dia ya bocor segala-galanya ini stand bynya sekarang out setelah kunci kontak dikeluarkan oke beres yo kata ini oke selesai saya ini pasangi rilei kaki bapak karo kaki limo nih ngep 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 solusi daripada boros aki komendasi belikan ecu mau diakali ya seperti ini caranya ini cara terbaik tidak ada jalan keluar lain jadi jalur yang disini sudah lewat sini yang awalnya disini lewatnya lewat jalur dua jalur bypass sekarang sudah lewat jalan tol artinya apa sudah bebasan bata sudah tidak lewat ecu lagi tapi lewat boxy kering waduh kalau udah seperti ini kalau ada konslet terus gimana nanti dikobong kabelnya kalau memang disini tidak anda sambungkan lewat si kering tapi kobong ya tapi kalau disini dilewatkan sih kering kalau di jalur dua kabel warna tersebut disana dibagi oleh komponen ABC nya disitu terjadi konslet sih keringnya putus terjadi kalau si aman wisi culok Oke sekarang kita cek di sini merah leres hitam nanti kalau sudah motor nyala ini tugasnya untuk ngisyaki josh yo bersama enggak bocor saya iki posisi kontak ini ngeser kek nih ya Aki ada trumet dikiroi kiri trumir anak-anak renek si kering 25 ampere memang harus ada arus standby 24 jam 5 ampere harus ada ini masuk ke ecu yang tadi dari ecu sudah kita buat jalan tol kemudian 10 ampere triple ini enggak boleh kalau tadi sebelum dikontak dia boleh ngerti lagi ngerti terus disini kita cek lagi di kabel koil sebelum kunci kontak tadi pripon pak water streaming buatan pak wantan sekarang buat internet kemudian yang di 12 volt volt pump juga sudah buatan wantan di bagian beltin waste buatan wantan asa iki takwali emennya hari ini merah leres hitam kudunya orang enek eh josh merah polos yuk kudu nenek karena ini masuk HP Oke selesai saiki coba kita hidupin motornya kontak keren alhamdulillah akhirnya dipel dicabut yang ini ya bisa bekerja dengan baik nggak untuk pengisiannya oke ada stromnya sekarang kita ambil tester eh 20 volt DC bro ya untuk pengukurannya oke pegang mes kalau masa satu terserah masa apa yang kau suka masa bodi boleh masa aki boleh nilainya 14,5 ring tertinggi 15 dalam posisi keadaan langsam kita cek berapakah nilainya sudah masuk 14 koma nilai atas tinggi 15 Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim pengisiannya masih dalam keadaan baik cabut bocoran arusnya sudah teratasi dengan kesimpulan pet yang didalam ecum ledus dengan kata lain kita harus nyangkok luar jadi strom yang dikontak sudah dibuat jalan tol sendiri tidak bebas lewat ecum Oke selesai paten ikan dikontak oke oke gitu saja kawannya informasi yang bisa kami berikan mudah-mudahan bisa bermanfaat urutan-urutan bahkan dimanapun anda berada khususnya kami pribadi sekali lagi tidak ada rasa saling menggurui kita pingin niat dirasa ingat sekali lagi satu hati beda rasa satu merebut beda rasa satu konslet beda titik penyakit sakitnya hampir sama kasusnya hampir sama tapi titik masalah belum tentu dia sama Oke gitu saja tetap dukung kami dengan cara subscribe dibawah ini aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video terupdate selanjutnya dan terima kasih sudah setia mendukung dan support semuanya kami ucapkan selamat menurunkan ibadah puasa bagi yang menurunkan berbuasa Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati